Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan coba belajar tentang inverse transformasi Laplace, jadi kalau pada video sebelumnya itu kita sudah belajar apa transformasi Laplace, nah pada video kali ini kita bahas terkait inverse-nya ya, oke coba kita review dulu terkait transformasi Laplace, jadi transformasi Laplace itu mentransformasikan dari suatu domain waktu menjadi domain kompleks, ya dari domain waktu FT, kita transformasikan menjadi domain kompleks nah formula dari transformasi Laplace sendiri bentuknya seperti ini ya jadi L ini menyatakan transformasi Laplace dari fungsi T menjadi fungsi S, seperti ini nah ini dilakukan dengan bentuk pengintegralan yang seperti ini ya, integral dari E pangkat min STFT DT dengan batasnya dari 0 sampai tahiga, karena batas 0 sampai tahiga ini maka kita perlu bantuan limit ya, jadi tahingganya kita misalkan P, kemudian ini limit P menuju tahinga, nah ini baru bisa kita selesaikan, oke sementara untuk inverse sendiri, berarti kebalikannya ya dari kalimatnya, dari katanya saja inverse berarti kebalikan sehingga yang tadinya dari domain waktu ke domain kompleks kebalikannya sekarang dari domain kompleks ke domain waktu seperti ini oke kita coba ke contoh dulu ya jadi kalau ada transformasi Laplace misalkan disini saya punya 2 FT nya itu sama dengan 2 saya ingin mentransformasikan 2 ini ke domain kompleks kita gunakan transformasi Laplace kita ganti FT nya tadi menjadi 2 kemudian kita lakukan dengan bantuan limit ini kemudian kita integralkan jadi integral dari E pangkat min ST T kali 2 DT batasnya dari 0 sampai P kita dapatkan seperti ini ya min 2 E pangkat min ST per S batasnya dari 0 sampai P kita substitusikan batasnya ke T ya kita ganti T dengan batasnya sehingga kita proles seperti ini nah saat kita limitkan masing-masing limit P menuju tahinga dari ini ini hasilnya 0 ya kemudian limit P menuju tahinga dari 2 per S sama dengan 2 per S itu sendiri jadi hasilnya seperti ini atau kalau kita lihat menggunakan tabel transformasi Laplace bisa langsung seperti ini aja jadi transformasi Laplace dari suatu konstanta itu sama dengan konstanta itu per S gitu ya kemudian nah inverse nya sekarang inverse nya berarti kebalikannya artinya diketahui domain kompleksnya nah yang dicari adalah domain waktunya berarti misalkan disini L simbolnya seperti ini ya kalau inverse jadi inverse jadi inverse jadi transformasi Laplace bentuknya seperti ini L inverse 2 per S nah ini 2 nya bisa kita keluarkan sehingga jadinya seperti ini apa yang kalau di transformasi Laplace itu hasilnya 1 per S nah itu sama dengan 1 ya jadi inverse dari transformasi Laplace disini sama dengan 1 sehingga hasil dari inverse transformasi Laplace dari 2 per S adalah 2 nah jadi kalau untuk fungsi yang singkat seperti ini atau sederhana seperti ini bisa menggunakan tabel transformasi Laplace oke kemudian coba kita ke contoh yang lain jadi misalkan disini ada fungsi T nya adalah E pangkat 5T tentukan transformasi Laplace nya berarti kita cari F S nya itu sama dengan integral dari E pangkat min ST kemudian FT nya adalah E pangkat 5T DT batasnya dari 0 sampai tahinga nah karena batas dari 0 sampai tahinga ini makanya kita butuh bantuan dari limit limit dari ini ya kita buat ini P yang ini berarti P menuju tahinga oke kemudian kita selesaikan hasilnya E pangkat min ST E pangkat 5T ini bisa langsung kita gabung aja ya jadi ini sama dengan 5 ini ya nah untuk integral yang seperti ini berarti hasilnya 5 min ST yang dibagi dengan 5 min S ini ya hasil integralnya dengan batasnya dari 0 sampai P nah saat kita substitusikan batasnya kita peroleh hasilnya yaitu kalau dilakukan operasi limit menuju tahinga berarti tinggallah min 1 per 5 min S atau ini bisa kita tulis dengan 1 per S min 5 seperti ini sama saja ya nah ini hasilnya kemudian untuk inverse transformasi lapelannya berarti misalkan suatu soal diketahui domain kompleksnya yang dicari adalah domain waktunya berarti penulisannya seperti ini dari 1 per S min 5 nah dengan bantuan ini sudah bisa dilakukan dengan bantuan kabel maka kita peroleh hasilnya yaitu E pangkat min 5 bisa langsung seperti ini jadi yang kita lihat dari ininya jadi kalau 1 per S min A berarti hasilnya adalah E pangkat AT oke kita langsung fokus ke inverse transformasi Laplace untuk definisi inverse transformasi Laplace seperti yang sudah kita bahas tadi misalkan disini saya berikan contoh F sama dengan A per S dimana A satu konstanta S lebih besar dari 0 kemudian yang nomor 2 seperti ini jadi diketahui fungsi kompleksnya domain kompleksnya oke kemudian coba kita tetapkan inverse transformasi Laplace atau kita tetapkan FT sebelum itu kita mengacu ke tabel transformasi Laplace untuk fungsi-fungsi yang sederhana jadi untuk FT sama dengan 1 maka FS langsung bisa kita tulis seper S kemudian FT sama dengan A suatu konstantanya maka FS sama dengan A per S begitu seterusnya jadi kalau untuk T pangkat N berarti FS sama dengan N faktorial per S pangkat N plus 1 kemudian kalau FT sama dengan E pangkat AT maka FS 1 per S min A kalau sin jadi seperti ini A per S kuadrat plus A kuadrat kemudian kalau cos AT berarti S per S kuadrat plus A kuadrat dan seterusnya ini bisa dilihat di tabel coba kita selesaikan yang tadi jadi untuk yang nomor 1 itu kita tentukan FT nya dari A per S berarti kita tulis seperti ini sehingga karena ini suatu konstantan bisa kita keluarkan inverse transformasi Laplace dari 1 per S adalah 1 maka bisa kita tulis seperti ini kemudian inverse transformasi Laplace dari 1 per S plus M nah ini bisa kita tulis seperti ini 1 per S dikurangi min M sehingga hasil dari ini adalah E pangkat min M T yang kita lihat dari sini kemudian yang nomor 3 kita punya fungsi atau domain kompleksnya yaitu 1 per S pangkat 6 ini bisa kita manipulasi bentuknya seperti ini karena S pangkat 6 itu sama dengan S pangkat 5 plus 1 kita lihat di tabel tadi kalau bentuknya seperti ini 5 faktorial per S pangkat 5 plus 1 itu hasilnya adalah T pangkat 5 nah biar 5 faktorialnya ini sama dengan 1 maka perlu kita bagi dengan 5 faktorial seperti ini jadi 1 per 5 faktorialnya kita keluarkan kemudian bentuk ini ini tidak lain adalah T pangkat 5 jadi inverse transformasi lapas dari bentuk ini sama dengan T pangkat 5 oke mudah ya oke nah kemudian ada beberapa sifat sifat-sifat inverse transformasi laplas yang membantu untuk menyelesaikan jika domain kompleks tersebut tidak bisa kita selesaikan dengan bantuan tabel jadi tidak sederhana bentuknya maka bisa kita gunakan bantuan sifat-sifat ini ya jadi disini coba kita jelaskan ada 6 sifat yaitu ada sifat kelinieran ada sifat penskalaan ada sifat translasi integral turunan konvolusi gitu nah kalau untuk kelinieran ini kalau kita lihat disini ya jadi bentuknya penjumlahan atau pengurangan ini artinya bisa kita selesaikan sendiri-sendiri jadi kita terbuka inverse transformasi laplasnya sendiri-sendiri gitu kemudian kalau peskalaan bentuknya seperti ini jadi suatu fungsi domain kompleks ya bentuknya s per a jadi di dalamnya ada s per a maka bisa kita selesaikan dengan cara kalau translasi artinya di fungsi tersebut itu bentuknya s min a maka hasilnya bisa kita tulis seperti ini dan seterusnya untuk lebih jelasnya coba kita masuk ke soal ya ke contoh soal untuk yang pertama kelinieran ini tandanya bisa plus min ya bisa positif bisa negatif bergantung dari jadi soalnya nanti nah misalkan disini diberikan suatu fs sama dengan 7s plus 2 per s kuadrat min 4 kali s min 1 ini ditentukan ft nya jadi kalau diketahui fs seperti ini ini bisa kita pecah seperti ini kita pecah dulu jadi s kuadrat min 4 ini kan hasilnya s dikurangi 2 sama s ditambah 2 kemudian s dikurangi 1 nah untuk menyamakan pembilangnya ini coba lihat di integral fungsi rasional nah caranya sama seperti itu untuk mempartisi suatu fungsi rasional disini ya selanjutnya dari bentuk ini kita gunakan sifat kelinieran berarti kita inverse kan 1 per 1 kalau untuk yang ini 4 per s min 2 4 nya bisa kita keluarkan yang ini min 1 nya bisa kita keluarkan yang ini min 3 juga bisa kita keluarkan tinggal kita kita perhatikan yang di dalam kurung kurawal ini saja jadi inverse transformasi lapas dari 1 per s min 2 kalau bentuk seperti ini ini tidak lain eksponen ya e pangkat berarti 1 per s min 2 itu artinya e pangkat 2t yang ini e pangkat min 2t karena s dikurangi min 2 kemudian ini e pangkat t jadinya seperti ini ya ini sudah kita dapatkan ft nya untuk sifat kilinearan saya rasa tidak ada masalah tinggal bagaimana mengubah dari fungsi yang diketahui menjadi fungsi yang dipartisi seperti ini ya jadi harus jeli untuk suatu fungsi yang seperti ini ini tuh bisa diselesaikan pakai sifat yang mana ya itu bisa itu harus jeli seperti itu oh kalau bentuknya seperti ini ini bisa dipartisi dulu bisa dipartisi dulu seperti ini kemudian setelah dipartisi oh ternyata bisa diselesaikan dengan bantuan tabel seperti itu oke kemudian selanjutnya yang perskalaan perskalaan berarti suatu fungsi yang domin kompleks bentuknya s per a seperti ini ya misalkan saya punya soalan seperti ini tentu inverse transformasi Laplace dari 8 per s pangkat 3 nah untuk menyelesaikan dari inverse transformasi Laplace 8 per s pangkat 3 bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti ini ya jadi inverse transformasi Laplace dari 1 per s pangkat 3 per 8 nah bisa kita tulis seperti ini nah ini pun bisa kita sederhanakan lagi bentuknya menjadi seperti ini ya nah saat kita coba lihat di tabel ini kalau ada penyebut yang punya pangkat seperti ini ini bisa kita tulis seperti ini ya nah ini baru bisa diselesaikan tapi kita lihat bahwa di tabel itu mensyaratkan bagian pembilangnya kalau disini 2 ya 2 plus 1 kalau disini 2 plus 1 berarti pembilangnya disini adalah 2 faktorial yang ini tetap kita tulis as per 2 nah sementara untuk menghilangkan 2 faktorialnya ini agar tetap sama dengan 1 berarti kan perlu kita bagi dengan 2 faktorial bisa kita tulis seperti ini ya nah kalau sudah berarti 1 per 2 faktorialnya atau tetap setengah ya itu bisa kita keluarkan sehingga menjadi setengah kali inverse transformasi latlas dari 2 faktorial per S per 2 tangkat 2 plus 1 nah ini sama dengan nah dari sini setengahnya kita tulis lagi kemudian hasil dari transformasi inverse transformasi latlas ini karena bentuknya S per A ya S per 2 berarti sama dengan A atau disini sama dengan 2 kali FAT FAT berarti kalau bentuknya seperti ini kita lihat di tabel suatu fungsi T yang dihasilkan dari inverse transformasi latlas yang bentuknya 2 faktorial per blablabla pangkat 2 plus 1 berarti sama dengan T pangkat 2 ya akan tetapi karena disini S per A maka bukan T pangkat 2 lagi tapi 2 T pangkat 2 ya sesuai dengan sifat ini oke jadi dari sini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi 4 T kuadrat oke ini cara pertama kita gunakan sifat penskalaan ini cara 2 coba kita langsung berangkat dari sini tanpa menggunakan sifat penskalaan ini ternyata bisa ya coba kita cek oke sesuai yang ada di tabel maka inverse transformasi laplace yang bentuknya ada per per s pangkat tiganya itu artinya pembilangnya sama dengan 2 faktorial jadi berkurang satunya ya kalau s pangkat 5 berarti 4 faktorial s pangkat 10 berarti 9 faktorial disini ya nah untuk menghilangkan 2 faktorialnya maka perlu kita bagi dengan 2 faktorial juga 8 ini kita letakkan disini ya jadi ini sama aja nilainya selanjutnya coba kita sederhanakan jadi 8 per 2 faktorialnya kita keluarkan menjadi 4 ya kemudian inverse transformasi laplace dari 2 faktorial per s faktat 3 nah sesuai yang ada di tabel maka hasil inverse transformasi laplace dari ini itu sama dengan T pangkat 2 ini hasilnya sama jadi kalau ada soal itu silahkan diselesaikan dengan cara yang mana saja kalau misalkan dengan bantuan tabel tidak bisa maka gunakan sifat tapi kalau dengan tabel saja sudah bisa diselesaikan ya sudah berarti tidak tidak perlu menggunakan sifat karena tujuan dari sifat ini hanya untuk membantu menyelesaikan atau menentukan hasil inverse transformasi laplasnya jadi seperti itu tidak harus menggunakan sifat ini tapi sifat ini digunakan ketika tidak bisa diselesaikan secara langsung dengan bantuan tabel intinya disitu oke kemudian ini contoh dari sifat muskalaan kita lanjutkan ke contoh berikutnya dari sifat yang lain yang lain